Kami mempertanyakan sejauh mana eksistensi dari DPRD, Kabupaten Gorontala Utara. Kami sampaikan lagi Gorontala Utara Bapak Ibu sekalian, itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Di daerah ini ada anggota DPRD, Bapak Ibu anggota DPRD, Kabupaten Gorontala Utara. Tetapi dari bentuk pengawasan sangat lemah, sehingga mereka hari ini bekerja seenapnya. Kenapa saya sampaikan sangat lemah pengawasan dari DPRD, Kabupaten Gorontala Utara. Terbukti dari 22 paket, hanya 3 paket yang sudah selesai. Saya di Komisi 3, tentu bukan mitra saya, PUPR, yang memidangi dinas tersebut pembangunan, ya ini di Komisi 2. Mungkin aduan dari teman-teman atau apapun itu, mungkin saya bisa terima, nanti saya coba akan serahkan ke Komisi 2 atau ke Kepimpinan DPR. Terima kasih telah menonton!